Untuk pembuatan watermelon puding, disini nanti kita akan bentuk puding seperti buah semangka. Disini kita membutuhkan susu cair, bubuk agar-agar, selasi yang sudah direbus. Langkah pertama adalah kita rebus terlebih dahulu susu, serta agar-agar. Kita aduk terlebih dahulu, kita larutkan terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu mendidihnya susu cair, kita mulai kocok terlebih dahulu putih telur bersama dengan... Oke, sampai cukup kaku saja. Kita aduk-aduk susu cairnya. Ya, ini sudah mulai mendidih. Kita mulai tuangkan sedikit demi sedikit. Di dalam larutan kuning telur. Oke, setelah dia mendidih, kita matikan. Ya, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian nanti kita susul dengan warna putih. Untuk yang putih, kita aduk-aduk jika airnya terlalu panas, kita bisa matikan. Satu angka dengan menggunakan sendok. Di atasnya. Kita larakan. Kemudian sisanya, kita berikan warna hijau. Kita tuang wangi warna hijau. Cukupnya. Oke. Kemudian kita... Juga lapiskan di permukaan akhir. Oke. Setelah ini kita diamkan. Kita dinginkan sampai adonan ini bisa dilepaskan dari cetakan. Nah, ini dia. Setelah melalui proses pendinginan, maka puding untuk yang satu ini kita akan siap keluarkan. Pertama adalah kita tarik-tarik dulu di sampingnya. Kita siapkan piring saji. Kita berikan saus panila. Untuk saus boleh apa saja. Nah, ini dia puding watermelon yang kita buat kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.